Seruling perak sepasang walet jilid tujuh. Seketika wajah Fang Jau Chang berubah menjadi pucat pias dan dia langsung meloncat ke sisi pintu, siap melancarkan pukulan. Sedangkan Chok Giok Yien cepat-cepat mengenakan pakaian. Kini dia yakin Fang Jau Chang memang ingin menyelamatkannya, hanya saja sepasang matanya yang bening sering melirik ke arah selangkangannya, itu membuatnya merasa tidak enak. Akan tetapi, suara langkah di luar itu makin lama makin jauh. Setelah itu barulah Chok Giok Yien berkata dengan suara rendah. Terima kasih saudara Fang telah menyelamatkanku. Budi baikmu takkan ku lupakan selama-lamanya, akan tetapi, sepasang bola matu Fang Jau Chang malah berputar, kemudian dia berkata ringan. Kini bukan saatnya berbicara, cepat pergi wajahnya masih tampak tegang sekali. Usai berkata, tangannya menekan dinding batu, dan seketika dinding batu itu terbuka sedikit. Fang Jau Chang melongok keluar, ternyata di luar tidak tampak seorang pun. Maka dia segera melamaikan tangannya ke arah Chok Giok Yien agar keluar. Chok Giok Yien cepat-cepat mengikutinya dari belakang. Sambil berjalan, Chok Giok Yien menengok ke kiriannya kanan. Dilihatnya banyak kamar batu dan terdengar pula banyak suara, tapi tidak terdengar jelas suaranya. Dia mendengarkan kepala melihat, hanya tampak batu, pertanda tempat itu adalah sebuah goa. Chok Giok Yien terus mengikuti Fang Jau Chang melewati lorong yang berliku-liku. Mendadak terdengar suara geraman di kamar batu sebelah kiri. Chok Giok Yien terperangah, sehingga langkahnya terhenti. Fang Jau Chang segera menariknya. Jangan lihat, harus segera meninggalkan tempat ini bisiknya. Namun Chok Giok Yien tidak bergerak, malah memandang kamar batu itu melalui jendela. Seketika dia terbelalak, Kemudian matanya berapi-api, ternyata di dalam kamar batu itu terdapat empat pemuda tampan dalam keadaan bugil dengan tangan dan kaki terikat. Menyaksikan itu, timbulah kegusaran Chok Giok Yien. Dia mengangkat sebelah tangannya siap. Akan tetapi, Fang Jau Chang cepat-cepat menarik. Lengannya, seraya berkata dengan nada memohon. Kau tidak boleh turun tangan, sebab kalau menimbulkan suara, sulit bagimu meninggalkan tempat ini. Usai berkata, Fang Jau Chang ii angsung menariknya pergi. Ketika mereka berdua melewati sebuah pintu samping, mendadak terdengar suara bentakan. Siapa seketika wajah Fang Jau Chang berubah dan dia segera menarik Chok Giok Yien ke samping, Lalu memberatkan langkahnya seraya menyaut. Aku mau apa kau kemariannya seseorang dari dalam. Chok Giok Yien mengenali suara itu, tidak lain adalah suara Kou Yun Yang. Seketika matu Chok Giok Yien membara, kelihatannya dia sudah siap. Gerak-geriknya itu tidak terlepas dari metu Fang Jau Chang, maka Fang Jau Chang langsung memberi isyarat agar Chok Giok Yien tidak bergerak sembarangan. Namun Chok Giok Yien berbisik tersendat-sendat. Aku, aku, kenapa kau tidak ada apa-apa, mendadak terdengar suara Kou Yun Yang. Fang Jau Chang. Apakah kau sudah gatal? Tapi kau masih belum waktunya. Kelak aku akan memberitahukan pada ayah, pilih yang terbaik untukmu. Fang Jau Chang menghela nafas panjang, lalu menarik Chok Giok Yien pergi. Akan tetapi, ketika Chok Giok Yien baru berjalan beberapa langkah, mendadak terdengar suara aneh di kamar batu sebelah kanan. Itu adalah suara rintihan kenikmatan lelaki, tentunya membuat Chok Giok Yien terheran-heran. Dia tidak mempedulikan isyarat Fang Jau Chang, melainkan malah mendekati jendela kamar batu itu. Setelah itu, dia mengintip ke dalam melalui celah-celah jendela tersebut. Seketika wajahnya menjadi memerah, bahkan hatinya pun berdebar-debar tidak karuhan. Ternyata di dalam kamar batu itu, terdapat sebuah ranjang besar. Di atas ranjang besar itu tampak berbaring seorang wanita dalam keadaan telanjang bulat. Di atas tubuh wanita itu, terdapat seorang pemuda yang berotot kuat, juga dalam keadaan telanjang bulat, sedang berayun-ayun mengadakan hubungan intim dengan wanita itu. Akan terapi, berselang sesaat, wanita itu mendorong pemuda berotot itu ke samping. Saat ini di sini ranjang besar itu, masih berdiri enam pemuda tampan, di antaranya Hou Yun Yang. Salah seorang pemuda mendekati ranjang besar itu, seraya berkata dengan suara ringan. Suhu, sebelum pemuda itu usai berkata, wanita itu sudah mengerlingnya. Seraya berkata, ku berikan padamu, pemuda yang berotot tadi turun dari ranjang. Pemuda tampan lain segera memasukkan sebutir pil ke dalam mulut pemuda berotot itu lalu berjalan pergi melalui pintu samping. Wanita itu tersenyum, kemudian berseru merdu. Kemarilah, tampak seorang pemuda tampan langsung meloncat ke atas ranjang bagaikan macam kelaparan. Pemuda tampan itu segera memeluknya erat-erat. Ketika dia sudah siap melakukan itu, kelima pemuda termasuk Hou Yun Yang, tampak memerah wajah mereka dan tubuh mereka pun agak gemetar. Mereka terus menelan rudah. Rupanya terangsang oleh pemandangan itu, membuat nafsu wirahi mereka bangkit. Sementara Chiyok Gyok Ye In sudah siap menerjang ke dalam, namun Fang Jau Chang langsung menariknya pergi. Karena mereka terburu-buru, mereka menimbulkan suara. Mendadak terdengar suara bentakan. Siapa tiada sahutan? Suasana di tempat itu menjadi hening. Tampak sosok bayangan melesat keluar mengejar. Fang Jau Chang mana berani menyahut? Dia terus menarik Chiyok Gyok Ye In berlari secepat-cepatnya. Terdengar suara langkah di belakang mereka, kemudian terdengar suara bentakan keras. Berhenti kalau tidak berhenti, kalian akan segera mati ih. Fang Jau Chang ka sungguh berani, makan di dalam merusak di dalam pula kau harus tahu kelihayan orang-orang Ban Hoa Tong. Goa selaksa bunga akan tetapi, berselang beberapa saat kedua orang itu telah melesat keluar dari Ban Hoa Tong. Wajah Fang Jau Chang sudah pucat pias. Saudara Chiyok, kau harus cepat-cepat kabur katanya. Bagaimana saudara Fang aku, wajah Fang Jau Chang tampak muram, dan sekujur badannya gemetar. Mari kita kabur bersama ajak Chiyok Gyok Ye In. Fang Jau Chang membanting kaki saking gugupnya. Jangan pedulikan aku, kau cepat kabur. Kalau terlambat, pasti celaka tidak kau tidak tahu kelihayan Ban Hoa Tong Chu, majikan gua selaksa bunga, kau lekas kabur saja akan tetapi, sudah tampak beberapa bayangan berkelebat ke arah mereka. Kabur. Mau kabur kemana bentak salah seorang dari mereka. Seketika tampak tujuh-delapan pemuda muncul di situ, termasuk Hau Yun Yang. Mereka telah mengepung Chiyok Gyok Ye In dan Fang Jau Chang. Saat ini di tempat itu telah diliputi hawa membunuh. Fang Jau Chang merapatkan badannya pada Chiyok Gyok Ye In. Sekujur badannya terus bergemetar seperti kedinginan. Hau Yun Yang menatap Fang Jau Chang dengan metu berapi-api. Kau sungguh berani melepaskan tawanan. Dengan susah payah aku menangkapnya, namun kau malah melepaskannya. Tahukah kau peraturan di sini bentaknya gusar? Aku, aku, Su Heng sebut Fang Jau Chang dengan gemetar dan terputus-putus. Ho Yun Yang maju melangkah. Bagus kau tahu. Kuperintahkan kau cepat tangkap dia, agar hukumanmu dapat diringankan Fang Jau Chang termundur dua langkah. Aku, aku, katanya gagap. Kau berani membangkang perintahku. Mau cari mati bentak Ho Yun Yang gusar. Mendadak sepasang tangannya bergerak, menyerang ke arah Fang Jau Chang. Dasar tak tahu malu, kau berani bentak Chiyok Gyok Ye In menguntur. Dia amat membenci Ho Yun Yang. Maka mengerahkan delapan bagian W.E. Kangnya untuk menyerang Ho Yun Yang. Tentunya dapat dibayangkan, betapa dasyatnya pukulan yang dilancarkannya itu. Pukulan itu menimbulkan suara menderu-deru bagaikan topan. Ternyata Chiyok Gyok Ye In menggunakan ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Seng Tiet Ko Ai terkenal karena ilmu pukulan tersebut, namun dia sendiri belum berhasil melatih ilmu pukulan itu seperti keberhasilan yang dicapai Chiyok Gyok Ye In. Kalau Seng Tiet Ko Ai masih hidup dan menyaksikan hasil yang diperoleh Chiyok Gyok Ye In, pasti merasa bangga sekali. Namun masih ada satu orang yang telah berhasil menguasai ilmu pukulan Soan Hang Chiang hingga tingkat yang amat tinggi, tidak lain adalah Chiyu Tiong Tau, murid murtad Seng Tiet Ko Ai. Demi menuntut balas dendamnya, justru tanpa sengaja Seng Tiet Ko Ai telah menyelamatkan Chiyok Gyok Ye In. Ketika Chiyok Gyok Ye In melancarkan pukulan itu, Ho Yun Yong sudah tahu akan kehebatan ilmu pukulan tersebut, maka cepat-cepat berkelip. Di saat bersamaan, pemuda-pemuda lain sudah menerjang ke arah Fang Jau Chang. Demi menyelamatkan Chiyok Gyok Ye In, Fang Jau Chang terpaksa harus bertarung dengan saudara-saudara seperguruannya. Dia berharap, sebelum mati dapat melihat Chiyok Gyok Ye In pergi dengan selamat. Itu merupakan harapan satu-satunya. Sementara kegusaran Chiyok Gyok Ye In telah memuncak, bagaimana mungkin melepaskan Ho Yun Yong begitu saja? Oleh karena itu, dia menggunakan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang, mengeluarkan jurus pertama terbang. Tampak badan Chiyok Gyok Ye In mencelat ke atas, kemudian berputar dan sepasang telapak tangannya berkelebatan. Terdengar suara gemuruh, mengarah pada Ho Yun Yong. Seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati, dan tampak darah segar munkrat kemana-mana. Ternyata Ho Yun Yong sudah tergeletak binasa di lantai. Kali ini Chiyok Gyok Ye In menggunakan jurus tersebut, merasa We E Kangnya bergolak, tapi tidak merasa aliran darahnya mengalir terbalik. Dia paham itu karena pil api ribuan tahun, telah menambah We E Kangnya. Setelah berhasil membunuh Ho Yun Yong, semangat Chiyok Gyok Ye In menjadi bangkit. Dia menengok ke arah Fang Zhao Chang, kelihatannya sudah mulai kewalahan menghadapi mereka, bahkan mulutnya sudah mengeluarkan darah. Itu pertanda dia telah terluka dalam. Dia berusaha mati-matian menyelamatkan Chiyok Gyok Ye In, namun kini justru telah terluka parah. Menyaksikan itu, Chiyok Gyok Ye In menggeram. Yang tidak takut mati boleh maju tampak sepasang tangannya bergerak, dan seketika terdengar suara meneru-deru. Ketujuh pemuda yang tadinya mengeroyok Fang Zhao Chang, kini berbalik mengeroyok Chiyok Gyok Ye In. Serangan yang mereka lancarkan sangat dasyat, sehingga Chiyok Gyok Ye In terdesak ke belakang dua langkah dan matanya terasa berkunang-kunang. Di saat bersamaan, Fang Zhao Chang juga memuntahkan darah sedar karena terpukul oleh seorang pemuda. Badannya sempoyongan nyaris roboh. Bukan main terkejutnya Chiyok Gyok Ye In. Dia ingin menolongnya tapi terhadang oleh pemuda-pemuda itu maka dia jadi gugup. Kelihatannya Fang Zhao Chang akan binasa di tangan pemuda itu. Namun mendadak tampak sosok bayangan meluncur turun. Seketika terdengar pula suara jeritan. Ternyata pemuda yang ingin membunuh Fang Zhao Chang itu telah roboh berlumuran darah, dan tak dapat bangun lagu. Begitu melihat orang yang baru muncul itu, bukan main girangnya Chiyok Gyok Ye In. Lo Chiam Poe serunya. Siapa yang baru muncul itu? Ternyata Heng Tian Cheng. Bocah temanmu telah terluka parah, cepat bawa dia pergi kata Heng Tian Chang. Usai berkata Heng Tian Cheng pun menyerang pemuda-pemuda itu. Chiyok Gyok Ye In segera mendekat Fang Zhao Gang, dan menggenggam tangannya seraya berkata. Saudara Fang merasa, ucapan Chiyok Gyok Ye In terputus karena tiba-tiba Fang Zhao Chang memuntahkan darah segar dan kemudian tingsan. Chiyok Gyok Ye In langsung mengempitnya ingin membawa pergi. Akan tetapi mendadak terdengar suara tawa terkekeh-kekeh. Suara tawa itu sepertinya mengandung suatu kekuatan, membuat hati Chiyok Gyok Ye In tergetar-getar. Tanpa sadar dia melesat ke tempat suara tawa itu. Bocah, kau masih belum membawa pergi temanmu yang terluka itu? Mau tunggu kapan bentak Heng Tian Cheng? Suara bentakan Heng Tian Cheng menyadarkan Chiyok Gyok Ye In. Bagaimana lo Ciam Pue aku akan menghadang mereka, cepat pergi. Kalau terlambat, sulit meloloskan diri sementara suara tawa itu masih terdengar terkekeh-kekeh tak henti-hentinya. Heng Tian Cheng langsung mengeluarkan suara siulan panjang. Chiyok Gyok Ye In melihat wajahnya agak luar biasa, mana berani ayah lagi? Dia langsung menyambar Fang Jau Chang sekaligus membawanya pergi. Suara tawa terkekeh-kekeh itu mulai tak kedengaran, namun Chiyok Gyok Ye In sama sekali tidak berani melambankan langkahnya. Dia terns melesat laksana kilat. Tak terasa keringat dinginnya mulai mengucur. Tampak sesosok bayangan merah berkelebat, ternyata Heng Tian Cheng sudah menyusulnya. Bocah, kau sungguh berani. Bagaimana kau cari gara-gara dengan Bang Hoa Tong Chu? Apakah kau sudah bosan hidup? Katanya. Aku tidak pernah cari gara-gara dengannya, sahut Chiyok Gyok Ye In. Dia segera menutur tentang kejadian itu. Barulah Heng Feng Cheng mengerti. Coba kau lihat bocah yang kau kempit itu, bagaimana keadaannya kini mereka sudah memasuki sebuah rimba. Chiyok Gyok Ye In menggeleng-geleng kepala. Demi menyelamatkanku, dia sama sekali tidak memikirkan nyawanya sendiri. Dia bertarung dengan saudara-saudara seperguruannya. Meskipun jantungnya belum hanya, namun luka dalamnya amat parah. Apa yang harus kulakukan? Bukankah kau telah mewarisi ilmu pengobatan Tiong Chiyusin I E? Apakah kau tidak mampu mengobatinya Chiyok Gyok Ye In menyahut dengan wajah murung? Aku memang menyimpan obat Giyok Ju, namun cuma dapat menahan luka dalam agar tidak bertambah parah. Kalau ingin mengobatinya, harus cari tempat yang sepi, menggunakan Wee Keng untuk mengobatinya. Tapi, orang yang mengobatinya, dalam waktu setengah tahun, tidak boleh bergebrak dengan siapapun. Heng Tian Cheng menundukan kepala, sambil berpikir, berselang sesaat dia berkata. Dapat tertolong, mohon petunjuk Klo Chiampo El agar temanmu ini cepat sembuh. Harus pergi ke Bucengkok, lembah tanpa perasaan, untuk memohon sebutir pil sui sengtan, pil penyambung hidup. Cuma ini jalan satu-satunya, tiada jalan lain lagi, Bucengkok NG. Chiyok Gyok Ye In terperangah, soap selama ini dia tidak pernah mendengar tentang Bucengkok. Di mana lembah itu kau mau kesana tentu, tahukah kau peraturan di lembah itu apabila ingin memohon sebutir pil sui sengtan? Dan peraturan tidak salah, peraturan apa bagi siapapun yang ingin memohon sebutir pil tersebut, harus menyerahkan diri padanya selama-lamanya. Lagi pula harus setulus hati, sahut Heng Tian Cheng dengan diam. Dia menatap Chiyok Gyok Ye In. Setelah menyerahkan diri pada Kok Chu, majikan lembah, dia pula akan mengatur dirimu, apakah masih diperbolahkah berkecimpung di dunia persilatan tentang itu? Aku tidak tahu sama sekali, Chiyok Gyok Ye In mengerutkan kening. Lo Chiam Pue aku ingin kesana melihat-lihat, Heng Tian Cheng tampak tercengang. Kau tidak punya care lain untuk mengobatinya tidak? Heng Tian Cheng berpikir sejenak. Mari berangkat katanya kemudian. Heng Tian Cheng melesat pergi. Chiyok Gyok Ye In cepat-cepat mengempit Fang Jau Chang, lalu melesat pergi mengikuti Heng Tian Cheng. Dalam perjalanan, Chiyok Gyok Ye In terus berpikir. Apabila Buceng Kok Chu melarangnya berkecimpung di dunia persilatan lagi, lalu bagaimana dengan semua urusannya? Bukankah akan kandas begitu? Oleh karena itu, dia masih belum mengambil keputusan untuk berangkat ke Buceng Kok. Akan tetapi apabila tidak berangkat ke sana, tentunya tidak dapat menyembuhkan luka Fang Jau Chang. Seandainya dia yang mengobati Fang Jau Chang dengan menggunakan W.E. Kang, sudah jelas dia harus beristirahat setengah tahun. Selain itu, dia pun tidak boleh bertarung dengan siapapun kalau memaksa diri bertarung, akan membuatnya cacat seumur hidup, bahkan kemungkinan besar akan merenggut nyawanya. Oleh karena itu, setelah berpikir berulang kali, akhirnya dia mengambil keputusan terus berangkat ke Buceng Kok untuk bermohon sebutir Pil Sui Seng An. Asal Buceng Kok Chu memperbolahkannya berkecimpung di dunia persilatan setengah tahun, dia pasti menyelesaikan semua urusannya dalam waktu tertentu itu, barulah kembali ke lembah Buceng Kok untuk menyerahkan diri. Fang Jau Chang adalah penolongnya. Dia sama sekali tidak mementingkan nyawanya sendiri, bahkan rela berkorban demi Cio Giyok Y.I.N. Apabila dia tidak berupaya menyelamatkannya, apakah dia masih terhitung orang gagah? Karena itu, Cio Giyok Y.I.N. harus berupaya menyelamatkannya, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Lagi pula dia telah mengambil keputusan untuk berkawan selama-lamanya dengan Fang Jau Chang. Entah berapa lama kemudian, mendadak Heng Tian Cheng menghentikan langkahnya. Sudah sampai, katanya sambil memandang Cio Giyok Y.I.N. Cio Giyok Y.I.N. memandang ke depan. Tampak puncak gunung menjulang tinggi ke langit menembus sawan. Sungguh idah puncak gunung itu serunya tanpa sadar. Kemudian dia menoleh memandang Heng Tian Cheng. Lo Chiang Pue, Bu Cheng Kok terletak di mana lembah itu, sahut Heng Tian Cheng sambil menunjuk ke arah kiri. Cio Giyok Y.I.N. memandang ke tempat yang ditunjuk Heng Tian Cheng, tempat itu amat gelap, membuat orang merasa seram. Dia menaruh Fang Jau Chang di atas sebuah batu, kemudian berkata pada Heng Tian Cheng. Lo Chiang Pue, tolong jaga dia sebentar, aku mau ke sana. Ketika Cio Giyok Y.I.N. baru melesat, Heng Tian Cheng segera menjulurkan tangannya. Tunggu ada petunjuk apa, Lo Chiang Pue sekarang kau ke sana. Seandainya mereka menjodohkanmu, lalu bagaimana tanggung jawabmu terhadap Cio Giyok Y.I.N.? Cio Giyok Y.I.N. tersentak ketika mendengar ucapan Heng Tian Cheng itu. Sebelum mati, Cio Giyok Y.I.N. memang telah menjodohkan putrinya yang bernama Li Ling Ling pada Cio Giyok Y.I.N. Namun kini demi kawan baiknya, mau tidak mau dia harus mengeraskan hati memasuki lembah itu. Kini setelah Heng Tian Cheng mengajukan pertanyaan tersebut, justru membuat Cio Giyok Y.I.N. tertegun. Sementara ini aku belum dapat memikirkan itu, sahutnya. Jangan lupa. Masih ada nona ho yang digawat to anteng. Harus bagaimana kau mengurusinya tanya Heng Tian Cheng lagi. Cio Giyok Y.I.N. termangu-mangu, kemudian memandang. Heng Tian Cheng seraya bertanya. Lo Chiang Pue, urusan sudah begini, aku harus bagaimana Heng Tian Cheng mengerutkan kening. Bocah, kau di sini saja, biar aku yang pergi melihat-lihat, itu mana boleh kenapa tidak boleh aku tidak boleh membiarkan Lo Chiang Pue ke lembah Bu Cheng Kok. Sebab Fang Jau Chang adalah temanku, Heng Tian Cheng mengibaskan tangannya. Usiaku sudah tua, tidak mungkin mereka akan mencari seorang tua-nya, lagi pula, berdasarkan sedikit mukaku, mereka masih harus memberi sedikit pengertian. Usai berkata, tanpa menunggu persetujuan Cio Giyok Y.I.N., Heng Tian Cheng langsung melesat ke arah lembah itu. Cio Giyok Y.I.N. terpaksa berdiri di sisi batu besar itu, menjaga Fang Jau Chang. Dia memperhatikan wajah Fang Jau Chang, tampak begitu halus, cuma pucat piah selantaran terluka parah. Cio Giyok Y.I.N. berkata dalam hati. Dia mirip sekali seperti anak gadis, mendadak Cio Giyok Y.I.N. menegur dirinya sendiri dalam hati. Cio Giyok Y.I.N. kau sungguh keterlaluan. Dia telah menyelamatkan dirimu, malah kau memikirkan yang bukan atas dirinya dia segera memandang ke tempat lain. Sekonyong-konyong sesosok bayangan merah melayang turun di hadapannya, ternyata Heng Tian Cheng. Cio Giyok Y.I.N. mengira Heng Feng Cheng telah berhasil memperoleh sebutir pil sui bengtan, maka cepat-cepat menyapanya. Lo Chiang Pue Kok sedemikian cepat. Heng Taing Cheng menghela nafas panjang, menggeleng-geleng kepala seraya menyaut. Tidak jadi apa yang tidak jadi ternyata lembah bu Cheng Kok melarang kaum wanita memohon obat, walau aku sudah mendebat dengan mereka, namun mereka tetap melarangku masuk. Apa boleh buat, terpaksa kau yang kesana, kalau begitu, lo Chiang Pue tolong jaga dia. Cio Giyok Y.I.N. segera melesat kelambah itu. Ketika dia baru mau masuk, tiba-tiba terasa ada dasiranannya yang amat kuat menahan dirinya. Dan di saat bersamaan terdengar suara yang amat dingin. Siapa kau? Besar sekali nyalinya mengacau di sini Cio Giyok Y.I.N. berkelit ke samping. Dia tahu diri. Karena saat ini dia ada perlu memohon pada bu Cheng Kok Chu, maka tidak berani bertindak gegabah. Dia mendengarkan kepala, tampak seorang lelaki berusia pertengahan. Menghadang di depannya dengan wajah dingin. Cio Giyok Y.I.N. segera memberi hormat. Aku bernama Cio Giyok Y.I.N. Tujuanku kemari untuk memohon sebutir pil sui bengtan. Kau tahu peraturan di sini tahu. Derajat silakan masuk lelaki itu menyingkir ke samping. Cio Giyok Y.I.N. berjalan ke dalam. Berselang beberapa saat, tampak sederet rumah bersandar pada tebing gunung. Salah satu di antara rumah. Rumah itu amat besar dan megah. Sedangkan orang-orang yang berlalu lalang di dalam lembah itu, semuanya kelihatan tak berperasaan, dan kelihatan seperti banyak urusan mengganjel dalam hati. Cio Giyok Y.I.N. berjalan menuju rumah besar itu, dan langsung masuk ke ruang depan, akan tetapi muncul enam lelaki berusia pertengahan menghadangnya. Siapa kawannya selang seorang di antara mereka? Cio Giyok Y.I.N. ada urusan apa kau dang kemari ingin memohon sebutir pil sui bengtan, harap tunggu lelaki itu masuk ke dalam, namun sesaat kemudian telah keluar lagi. Kokcu menunggumu di dalam, silakan masuk kata lelaki itu. Cio Giyok Y.I.N. melangkah ke dalam, ternyata bucing kokcu berada di situ di kursi, wajahnya dingin sekali. Namun sepasang matanya bersinar tajam, menatap Cio Giyok Y.I.N. dengan penuh perhatian. Kau ingin memohon sebutir pil sui bengtan hanya orang tua kecil kurus itu. Cio Giyok Y.I.N. mengangguk. Ya, tahukah kau peraturan di lembah ini tahu? Bagus. Mohon tanya pada kokcu, selanjutnya apakah aku boleh keluar tanya Cio Giyok Cu? Tidak boleh, apakah seumur hidup aku harus tinggal di dalam lembah ini itu rahasia lembah ini, sebelum kau resmi menyerahkan diri, rahasia itu tidak dapat diberitahukan, aku ingin tahu sedikit. Tidak dapat diberitahukan, seandainya benar bucing kokcu melarangnya meninggalkan lembah bucing kok, bukankah seumur hidupnya akan habis di dalam lembah ini? Berselang sesaat, Cio Giyok Y.I.N. berkata, Aku dengar, orang yang kemari memohon obat, harus menuruti perkataan kokcu, juga kokcu akan menjodohkan orang tersebut. Apakah benar urusan ini tidak salah, aku akan menuruti semua perkataan kokcu, hanya bermohon kokcu sudi memberiku waktu setengah tahun, agar aku dapat menyelesaikan semua urusanku. Setelah itu, aku akan kembali ke sini, orang tua kecil kurus itu menyahut dengan wajah tak berperasaan. Selama ini tiada kecuali, berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kau terlampau cerewet, kalau kau merasa kesulitan, lebih baik pergi saja, usai berkata, orang tua kecil kurus itu bangkit berdiri. Kelihatannya ingin meninggalkan ruang itu. Sudah barang tentu amat mencemaskan Cio Giyok Y.I.N. Harap kokcu tunggu sebentar serunya. Muceng kokcu tetap berdiri. Katakan aku mohon sedikit petunjuk, tentang apa untuk apa kokcu memiliki pil sui bengtan menolong orang, Kalau memang untuk menolong orang, mengapa orang yang memohon obat itu harus menyerahkan diri pada kokcu ini sudah merupakan peraturan di sini. Siapa yang membuat peraturan itu loh. Cio Giyok Y.I.N. Tertawa gelap. Aku ikut Tiong Cilusin I.E. Mendadak bu Ceng kokcu memotong cepat. Tiong Cilusin I.E. Sergah bu Ceng kokcu. Nga apa hubunganmu dengan Tiong Cilusin I.E. Wajah bu Ceng kokcu tampak aneh, begitu pula sepasang matanya, menyorot sinar aneh pula. Sedangkan Cio Giyok Y.I.N. tidak tahu, antara Tiong Cilusin I.E. dan bu Ceng kokcu terdapat budi atau diemdam. Namun tadi sudah mengatakan begitu, tentunya tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, dia menyahut lantang. Sejak kecil aku ikut beliau, juga belajar ilmu pengobatan, kau telah mewarisi ilmu pengobatannya, kenapa tak mampu mengobati orang sergah bu Ceng kokcu lagi? Tentu mampu, kalau begitu, mengapa kau kemari minta pil sui bengtan? Aku dengar pil tersebut amat mujarab. Baik, ku hadiahkan sebutir pil sui bengtan padamu, kata bu Ceng kokcu. Kemudian dia memandang orang yang berdiri di ruangan itu seraya berkata. Ambilkan sebutir pil bengtan perubahan yang mendadak itu, sungguh membuat Cio Giyok Y.I.N. tertegur dan tidak habisannya. Sebetulnya bu Ceng kokcu dan Tiong Cilusin I.E. punya hubungan apa? Bu Ceng kokcu kembali duduk. Suasana di ruangan itu berubah menjadi hening. Maaf, bolehkah aku tahu ada hubungan apa kokcu dengan Tiong Cilusin I.E. dulu dia pernah menyelamatkan nyawaku, maka kini aku menghadiahkan sebutir pil sui bengtan padamu, hitung-hitung aku membalas budinya, sahut bu Ceng kokcu. Selain Tiong Cilusin I.E., apakah masih ada orang lain yang boleh minta obat tanpa syaratannya Cio Giyok Y.I.N. lagi? Kau terlampau banyak bertanya, sementara orang yang masuk ke dalam tadi sudah kembali lagi. Berikan padanya, antar tamu kata bu Ceng kokcu. Tampak badan bu Ceng kokcu berkelebat, kemudian menghilang di pintu samping. Cio Giyok Y.I.N. menerima pil tersebut, kemudian tanpa banyak bicara lagi dia melesat pergi. Dalam waktu sekejap dia sudah meninggalkan lembah bu Ceng kok. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan. Tidak tampak Heng Tian Cheng dan Fang Jau Chang berada di tempat itu, dan sama sekali tidak meninggalkan jejak. Bukan main terkejutnya Cio Giyok Y.I.N., dia bertanya dalam hati. Apakah telah terjadi sesuatu atas diri mereka mendadak terdengar suara bentakan keras menembus angkasa. Cio Giyok Y.I.N. mengenali suara bentakan itu, tidak lain adalah suara bentakan Heng Tian Cheng. Dia langsung melesat ke arah suara bentakan itu, dan dalam sekejap sudah tiba di tempat itu. Tampak Heng Tian Cheng mengempit Fang Jau Chang, sedang bertarung dengan tujuh pemuda. Terdengar ketujuh pemuda itu membentak. Turunkan dia kalau kau tidak turunkan dia, jangan harap dapat pergi dari sini Heng Tian Cheng tertawa dingin. Mendadak dia melancarkan beberapa pukulan, namun cuma membuat mereka mundur satu langkah. Setelah itu, mereka mulai mengepung Heng Tian Cheng, sebenarnya, tidak sulit bagi Heng Tian Cheng untuk meloloskan diri. Sedangkan bagi ketujuh pemuda, untuk merebut Fang Jau Chang dari tangannya, juga tidak gampang. Menyaksikan itu, Cio Giyok Y.I.N. langsung berseru. Lo Chiang Pue tidak usah gugup dia menerjang ke arah pemuda-pemuda itu, namun mendadak Heng Tian Cheng melempar Fang Jau Chang ke arahnya seraya berseru. Sambut Cio Giyok Y.I.N. bergerak cepat menyambut Fang Jau Chang, lalu melesat jauh dari tempat itu. Setelah itu, dia memasukkan pil sui bangtan ke dalam mulut Fang Jau Chang. Jari tangannya juga bergerak menotok beberapa jalan darahnya, agar Fang Jau Chang cepat pulih. Saat ini Heng Tian Cheng sudah dapat bergerak leluasa. Tampak sepasang tangannya berkelebatan seketika terdengar suara jeritan dan tampak dua pemuda roboh tak berkutik. Di saat berasamaan terdengar suara tawa terkekeh-kekeh. Begitu mendengar suara tawa itu, air muka Heng Tian Cheng langsung berubah. Dia segera menoleh memandang Cio Giyok Y.I.N., kebetulan Fang Jau Chang sudah bangkit berdiri. Kalian berdua cepat pergi, kata Heng Tian Cheng. Cio Giyok Y.I.N. tidak mengerti. Lo Chiam Poe, jangan banyak bicara, cepat pergi sekonyong-konyong terdengar suara orang bertanya. Mau pergi ke mana Cio Giyok Y.I.N. membalikan badannya? Dilihatnya empat orang dari perkumpulan Seng Y.I.N. Hwe, rata-rata berusia lima puluhan. Wajah mereka seperti mayat. Kau adalah Cio Giyok Y.I.N. tanya salah seorang dari mereka sambil tertawa dingin. Tidak salah. Ketua kami mengundangmu ada rasan apa ketua kalian mengundangku sampai di sana, kau akan mengetahuinya, saat ini aku tidak punya waktu, lain hari aku pasti ke sana, sembari berkata, Cio Giyok Y.I.N. menarik Fang Jau Chang. Namun ketika baru mau meninggalkan tempat itu, keempat orang dari perkumpulan Seng Y.I.N. Hwe menengus dingin. HMMM. Kau mau ke mana mereka berempat mendorongkan tangan masing-masing ke depan. Seketika terdengar suara menderu-deru. Bukan main gusarnya Cio Giyok Y.I.N. Kalian ingin memaksaku bentaknya. Kalau kau tidak bersedia ikut kami, terpaksa dengan kere demikian cari mati Cio Giyok Y.I.N. juga mendorong sepasang tangan ke depan. Keempat orang itu langsung melancarkan pukulan serentak, seketika terasa hawa yang amat dingin. Mendadak Heng Tian Cheng berseru kaget. Cepat mundur, si penghek, empat orang S.Cio Giyok Y.I.N. tersentak, dan cepat-cepat menjelat ke belakang sekaligus menarik Fang Jau Chang. Saat ini kening keempat orang itu mengeluarkan selapis kabut putih yang amat dingin. Menyaksikan itu, sekujur tubuh Cio Giyok Y.I.N. menjadi merinding. Dia sama sekali tidak tahu, kungfu apa itu. Sepasang mati si penghek melotot, persis seperti mayat hidup, kemudian mereka berempat maju selangkah demi. Selangkah, sekonyong-konyong si penghek membentak, kemudian melancarkan pukulan serentak ke arah Cio Giyok Y.I.N. Namun di saat bersamaan, tampak sosok bayangan meluncur ke arah mereka sekaligus menyambar Cio Giyok Y.I.N. dan dibawanya melesat pergi. Lepaskan dia bentak si penghek. Dia buronan perkumpulan Seng Yen Hue bukan main cepatnya gerakan orang itu. Ternyata dia juga sempat menyambar Fang Jau Chang. Berselang beberapa saat, barulah dia berhenti dan menaruh mereka ke bawah. Dia segera memberi hormat. Terima kasih atas pertolongan Loh Ciam Pue ucapnya. Orang tua bongkau meneguk arak, lalu menyaut. Kelihatannya kita memang berjodoh. Sudah tiga kali aku menolongmu, Cio Giyok Y.I.N. tersenyum. Tiga kali tidak salah, kalau begitu, aku berhutang budi pertolongan tiga kali pada Loh Ciam Pue orang tua bongkau itu tertawa gelak, meneguk arak lagi seraya berkata. Itu tidak usah disimpan dalam hati. Aku menolongmu lantaran punya sebaplah sebab apa kau mirip seseorang. Siapa orang tua bongkau menjelenggelengkan kepala. Tidak usah dibicarakan, perlahan-lahan aku mencarinya, tiba-tiba Cio Giyok Y.I.N. teringat sesuatu. Oh ya. Bolehkah aku tahu nama Loh Ciam Pue kau ingin tahu nama ku ya? Tidak usah, badan orang tua bongkau bergerak, tahu-tahu sudah melesat pergi dan sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Fang Jau Chang terbelalak menyaksikan itu. K, kakak Y.I.N., kau tidak kenal dia tidak kenal, dia bilang sudah tiga kali menolongmu, aku cuma ingat dua kali dan menolongku, namun dia bilang tiga kali, aku tidak ingat yang satu kali itu, mendadak Cio Giyok Y.I.N. teringat sesuatu. Adik, sesungguhnya Ban Ho Atong itu tempat apa mendengar pertanyaan tersebut, wajah Fang Jau Chang langsung berubah menjadi kemerah-merahan. Ban Ho Atong di dunia persilatan, merupakan tempat yang misterius. Pernahkah kau dengar di dunia persilatan terdapat bun, pintu, tong, goba, kok, lembah, dan hou, rumah bun Tong Koh Hu? Nga aku tidak pernah dengar, bung Tong Koh Hu merupakan empat tempat yang amat misterius. Cio Giyok Y.I.N. menatap Fang Jau Chang dengan metu, terbelalak. Memang benar, sejak Cio Giyok Y.I.N. berkelana di dunia persilatan, belum pernah mendengar tentang keempat tempat tersebut, maka dia terheran-heran. Fang Jau Chang melanjutkan. Bun adalah liok bun, pintu hijau, liok bun NG. Kau pernah mendengar tentang liok bun itu Cio Giyok Y.I.N. mengangguk? Ya, tapi aku tidak tahu berada di mana liok bun itu, Fang Jau Chang menggeleng kepala. Aku pun tidak begitu jelas, karena mereka tidak berhubungan dengan dunia persilatan, maka tiada seorang pun tahu itu, mendengar itu, harapan Cio Giyok Y.I.N. pun jadi kandas. Ternyata bunit Cio An menyuruhnya pergi ke liok bun, memperlihatkan sebuah cincin pemberiannya kepada ayahnya dan mohon agar diajarkan semacam ilmu silat, jadi bisa membalas dendam bunit Cio An. Namun tidak tahu berada di mana liok bun tersebut. Adik, lanjutkan ceritamu katanya setelah termenung. Sejenak Fang Jau Chang melanjutkan Yang lain adalah Ban Hoa Tong, Bu Cengkok dan Hong Hong Hu, hah? Tadi aku baru keluar dari Bu Cengkok, air muka Fang Jau Chang berubah. Kau kesana inge kakak Y.I.N., bagaimana kau kesana mohon pil sui bengtan, Cio Giyok Y.I.N. menutur tentang semua itu. Saking terharunya sehingga air mati Fang Jau Chang meleleh. Kakak Y.I.N., kau, kau, katanya terputus-putus. Fang Jau Chang ingin mengatakan sesuatu, namun tak mampu mencetuskannya. Adik, demi menyelamatkanku, kau telah banyak berkorban. Apakah aku tidak boleh berkorban sedikit untukmu? Lagi pula kini Bu Cengkok Cu tidak menahan diriku di sana, dia menatap Fang Jau Chang. Adik, mengenai Ban Hoa Tong, kau belum menceritakan padaku, lanjutnya. Fang Jau Chang mendongakan kepala, memandang Cio Giyok Y.I.N. dengan air mati bercucuran. Cio Giyok Y.I.N. menatapnya. Adik, kau sungguh cantik katanya tanpa sadar. Hati Fang Jau Chang tersentak, sehingga tanpa sadar kakinya menyurut mundur satu langkah. Kau, kau, katanya terputus-putus. Maaf, aku keterlepasan omong barulah Fang Jau Chang berlega hati, kemudian tertawa. Ban Hoa Tong Chu mempelajari semacam ilmu silat aneh. Setiap tahun pasti menyuruh kaum pemuda, untuk melatih ilmu silatnya itu. Oh, betul kah urusan itu tanya Cio Giyok Y.I.N. Betul, oh ya. Mengapa adik mati-matian menyelamatkanku karena aku melihat obat Cia Kim Tan di dalam bajumu, obat Cia Kim Tan N.G. Karena itu, kau mati-matian menyelamatkanku dulu ketika ayahku berkelana di dunia persilatan, pernah menerima budi pertolongan Tiong Chi Lusin I.I.I.I.N. Ketika ayahku berpesan, apabila kelak aku berjumpa orang yang memiliki obat Cia Kim Tan, aku harus membalas budi, Cio Giyok Y.I.I.N. manggut-manggut. Oh, 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 oh. Ketika aku melihat obat Cia Kim Tan di dalam bajumu, aku yakin kau bukan Tiong Chi Lusin I.I.I., mungkin penerusnya. Karena itu, aku berusaha menolongmu. Kini Cio Giyok Y.I.I.N. baru mengerti, maka dia manggut-manggut lagi. Mendadak air muka Fang Jau Chang agak berubah. Kakak Y.I.I.N., sekarang aku harus cepat-cepat pulang, pulang aku khawatir Ban Hoa Tong Chu akan mencederai ayahku, maka aku harus cepat-cepat pulang, membawa ayahku bersembunyi, agar ayahku tidak dicelakainya. Kalau begitu kau harus segera pulang, jangan membuang waktu lagi kakak Y.I.I.N., setelah memberitahu pada ayahku, aku akan segera mencarimu. Bolehkan lebih baik kau menemani ayahmu. Banyak bahaya di dunia persilatan, kalau kurang hati-hati, nyawa akan melayang. Kalau aku sempat, aku pasti pergi mencarimu, tidak, setelah ku beritahu tentu ayahku akan pergi bersembunyi. Lalu kau harus ke mana cari aku? Kakak Y.I.I.N., lain kali kita jangan berpisah lagi ya aku memang berharap demikian, tapi, kenapa aku tidak punya tempat tinggal tetap, lagi pula banyak musuh, itu akan menyusahkanmu, aku tidak takut. Asal aku berasamamu, aku tidak akan takut apapun. Tempat mana kau pergi, aku pun bisa pergi, bukan main girangnya Ciok Giok Y.I.I.N. punya teman seperti itu. Saking terharunya dia menggenggam tangan Fang J.I.I.N. Raterat. Adik, sungguh girang hatiku punya teman kau kakak Y.I.I.N., adik, kau boleh pergi sekarang. Seketika mati Fang J.I.I.N. berkaca-kaca, kelihatannya dia merasa amat berat meninggalkan Ciok Giok Y.I.I.N. Kakak Y.I.N., sampai jumpa Fang J.I.I.N. melesat pergi. Sedangkan Ciok Giok Y.I.I.N. masih berdiri termangu-mangu di tempat. Akan tetapi, hatinya amat girang dan senang. Sebab kini dia sudah punya teman yang sehat dan sejati. Itulah yang amat menggirangkan hatinya. Berselang sesaat, barulah Ciok Giok Y.I.I.N. melesat pergi. Tak seberapa lama, tampak sosok bayangan melesat dari arah berlawanan bagaikan kilat. Ciok Giok Y.I.I.N. cepat-cepat menyingkir ke samping, agar orang itu lewat duluan. Akan tetapi oleh yang muncul dari arah berlawanan itu, malah berhenti di hadapan Ciok Giok Y.I.I.N. Mereka berdua saling memandang, kemudian sama-sama mengeluarkan suara I. Ternyata orang itu adalah Lu Jin, orang jalanan, yang memakai kain penutup muka. Lu Jin tertawa. Saudara kecil, ku ucapkan selamat padamu, katanya. Ciok Giok Y.I.I.N. tertegun. Mengapa Anda mengucapkan selamat padaku? Memangnya ada apa kau telah memperoleh benda pusaka yang dari Gowacian Hutong. Bukankah aku harus mengucapkan selamat padamu? Ciok Giok Y.I.I.N. menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak usah dibicarakan, apakah saudara kecil khawatir aku akan merebutnya? Aku tidak bermaksud demikian. Lalu kenapa Ciok Giok Y.I.I.N. menceritakan tentang pil api ribuan tahun dan lain sebagainya, namun tidak memberitahukan tentang secari kertas lain. Ternyata dia juga memperoleh secari kertas yang di dalamnya terterail musilat. Dia khawatir Lu Jin akan merebut kertas tersebut. Lu Jin tampak terkejut. Kalau begitu, tubuh saudara kecil berbeda dengan orang biasa. Ya, saudara kecil, bagaimana kelakau menikah? Tanya Lu Jin setelah berpikir sejenak. Wajah Ciok Giok Y.I.I.N. memerah. Apa boleh buat? Aku terpaksa tidak menikah. Sahutnya perlahan. Lu Jin tertawa gelap. Itu tidak mungkin. Tentunya ada jalan keluarnya. Aku mengerti ilmu pengorbanan, justru telah berpikir tentang itu, namun tiada jalan keluarnya sama sekali. Menurutku, pasti ada jalan keluarnya, memang ada, tapi sulit dilaksanan. Apa sesungguhnya Ciok Giok Y.I.N. merasa enggak memberitahukan, namun akhirnya memberitahukan juga dengan wajah kemerah-merahan. Wanita harus memahami in yang cengkoi, in yang cengkoi ya. Lu Jin diam. Saudara kecil, tentang itu aku akan carikan untukmu, katanya setelah berpikir sejenak. Kau bisa mendapatkannya aku yakin bisa, tapi, aku, tidak usah tapi, kita berjumpa sudah seperti kawan lama. Antara orang dengan orang, selain saling memperalat, sudah pasti saling membantu dan saling menolong. Lagi pula aku ingin membantumu dengan setulus hati, Ciok Giok Y.I.N. segera memberi hormat seraya berkata. Terima kasih, saudara, kemudian menatapnya. Kau mengatakan kita kawan lama. Apakah masih tidak memperbolahkan aku melihat wajah melanjutnya? Lu Jin tampak tertegun. Beberapa saat kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Orang berkawan berdasarkan hati, bukan berdasarkan wajah kan? Masa kini kebanyakan orang berwajah palsu, maka lebih baik aku memakai kain penutup muka, agar orang tidak tahu aku jahat atau baik, sepasang matselu Jin menyorot tajam. Saudara kecil, kini aku memang punya kesulitan, kelak kalau ada kesempatan kau pasti bisa melihat wajahku, aku minta maaf untuk sekarang, tambahnya. Ciok Giok Y.I.N. tidak mengerti akan maksud ucapannya. Saudara jangan berkata begitu. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara-suara bentakan berkumandang menembus angkasa. Lu Jin mengerutkan kening. Saudara kecil, mari kita kesana melihat-lihat. Ciok Giok Y.I.N. mengangguk, lalu mereka berdua melesat kesana. Dalam sekejap mereka berdua sudah tiba di tempat itu, kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon sambil mengintip. Tampak pula lima orang, namun Lu Jin dan Ciok Giok Y.I.N. tidak kenal kelima orang itu. Delapan orang itu sedang menatap sebuah bungkusan yang tergeletak di tanah. Bentuk bungkusan itu mirip sebuah kitab. Mendadak salah seorang tua dari perkumpulan Seng Yen Hwe, tertawa terkekes raya berkata kepada kelima orang itu. Barang ada di situ, kalau kalian punya kepandayan boleh ambil, salah seorang berbadan kurus tinggi maju dua langkah sambil menatap bungkusan itu lalu membentak. Benda pusaka rimba persilatan. Orang berhati luhur boleh memilikinya orang kurus tinggi itu membungkukan badannya. Namun ketika baru mau mengambil bungkusan tersebut, sekonyong-konyong orang tua perkumpulan Seng Yen Hwe tadi langsung melancarkan pukulan ke arahnya. Orang itu berkelit ke samping, dan gagal mengambil bungkusan tersebut. Chiyok Giok Yeen memandang Lu Jin, sedangkan Lu Jin sedang menatap bungkusan itu dengan penuh perhatian, sepertinya tahu apa isinya. Di saat bersamaan, orang kurus tinggi yang gagal mengambil bungkusan tadi membentak. Kitab cucian ini bukan milik perkumpulan Seng Yen Hwe. Siapa yang melihat pasti punya bagian kalau kau masih merasa penasaran, silakan ambil sahut. Orang tua dari perkumpulan Seng Yen Hwe itu dengan dingin. Tiba-tiba seorang berusia pertengahan ingin memungut bungkusan itu, namun salah seorang tua dari perkumpulan Seng Yen Hwe langsung melancarkan pukulan ke arahnya. Orang berusia pertengahan itu tidak berkelit, melainkan melancarkan pukulan pula. Blam! Aduh! Orang berusia pertengahan itu terhuyung-huyung ke belakang lima langkah. Badannya sempoyongan dan mulutnya menyembur darah segar, kemudian roboh. Bukan main gusarnya keempat temannya. Mereka menatap orang-orang perkumpulan Seng Yen Hwe dengan penuh dendam. Akan tetapi, tiada seorang pun berani mencoba lagi mengambil bungkusan tersebut. Ciyok-giyok Yen yang bersembunyi di balik pohon, kini sudah tahu apa isi bungkusan itu, ternyata cucian yang diimpi-impikannya selama ini. Justru tidak disangka cucian tersebut berada di situ. Oleh karena itu, mendadak dia bersiul panjang, kemudian melesat ke tempat itu, sekaligus menyambar bungkusan itu, dan berhasil. Ciyok-giyok Yen masih ingat akan pesan suhunya. Kau harus memperoleh seruling perak dan cucian, belajar ilmu kungfu yang paling tinggi di kolong langit. Kini dia telah memperoleh cucian itu. Sementara delapan orang termasuk yang terluka itu, terbelalak akan kemunculan Ciyok-giyok Yen namun kemudian mereka tampak gusar sekali. Mereka melotot dan siap menerjang ke arah Ciyok-giyok Yen. Akan tetapi, mendadak terdengar suara bentakan nyaring. Berhenti semua orang menoleh, tampak sosok bayangan hijau berkelebat ke tempat itu, bukan masin cepatnya. Ternyata seorang gadis berbaju hijau. Cepat mundur 10 depa, Seng Dewi mau datang ke 7 orang itu langsung mundur sejauh 10 depa, dan wajah mereka tampak agak pucat. Namun Ciyok-giyok Yen masih tetap berdiri di tempatnya, suara bentakan gadis baju hijau itu dianggapnya sebagai angin lalu. Ternyata dia ingin melihat, sebetulnya siapa yang dipanggil Seng Dewi, yang kewibawaannya dapat memundurkan ketiga orang tua dari perkumpulan Seng Yen Hwe. Sementara sepasang metu gadis berbaju hijau itu sudah melotot, karena melihat Ciyok-giyok Yen tidak bergeming sama sekali. Kau tulia bentaknya. Ciyok-giyok Yen membalikan badannya perlahan-lahan, lalu menyahut dengan dingin sekali. Kau yang tuli, usai menyahut dingin, Ciyok-giyok Yen juga melotot. Bukan main gusarnya gadis berbaju hijau itu. Dia tidak menyangka ada orang begitu berani, mendengar nama Seng Dewi, justru tidak merasa takut sama sekali. Gadis berbaju hijau itu mau menerjang ke arah Ciyok-giyok Yen. Namun begitu melihat Ciyok-giyok Yen yang amat tampan itu, sepasang matanya terbeliak dan hatinya juga berdebar-debar. Dia berkata dalam hati, sungguh tampan pemuda ini karena itu, kegusarannya tidak dapat dilampiaskan, dan kemudian dia berkata dengan lembut. Seng Dewi akan segera tiba, cepat taruhlah kitab cucian itu, lalu mundur. Sepuluh dipa mengapa aku harus mundur. Kau tidak takut mati Ciyok-giyok Yen mendengus dingin. Hektometer. Aku belum pernah merasakannya. Gadis berbaju hijau berusaha menekan kegusarannya. Mengapa kau begitu keras kepala sifatku memang demikian? Air muka gadis berbaju hijau itu langsung berubah. Di saat bersamaan tampak sebuah tandu yang amat indah, digotong dua wanita meluncur ke tempat itu. Gadis baju hijau itu segera memberi hormat ke arah tandu. Selamat datang, Suhuka sudah mengusir mereka semua terdengar pertanyaan yang amat halus dari dalam tandu. Gadis baju berhijau itu segera membalikan badannya, kemudian berkata lantang. Perintah dari Seng Dewi, kalian semua harus meninggalkan tempat ini ketika orang tua dari perkumpulan Seng Yen Hwee, menyahut dengan suara parau. Kami mengalah pada Seng Dewi usai menyahut, mereka bertiga segera melesat pergi. Sedangkan yang lain, menatap Ciyok-giyok Yen dengan penuh dendam, lalu bersama orang yang terluka tadi mereka berjalan pergi. Ketika melihat mereka sudah pergi, Ciyok-giyok Yen juga tidak mau lama-lama di situ. Ketika dia mau beranjak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tandu. Adik kecil, kau jangan pergi dulu ada apa sahut Ciyok-giyok Yen dengan gusar. Saat ini Lujim yang masih bersembunyi di balik pohon, diam-diam mengucurkan keringat dingin untuk Ciyok-giyok Yen. Sebetulnya dia tidak menghendaki Ciyok-giyok Yen memunculkan diri, namun saat itu telah terlambat. Terdengar lagi suara yang amat halus dari dalam tandu. Siapa namamu Ciyok-giyok Yen? Siapa suhumu tidak dapat ku beritahukan terdengar suara tawa di dalam tandu, lalu berkata. Kau boleh bersikap dingin dan engkuh, namun di dunia persilatan, tiada seorang pun berani bersikap demikian kurang ajar terhadapku. Siapa kau bentak Ciyok-giyok Yen? Tiantai Sieng Cheng, Seng Dewi dari Tiantai, Tiantai Sieng Cheng sementara gadis berbaju hijau sudah mengucurkan keringat dingin. Kelihatannya gadis itu amat memperhatikan Ciyok-giyok Yen. Diam-diam dia memberi isyarat kepada Ciyok-giyok Yen agar bicara lebih sopan, tapi Ciyok-giyok Yen justru tidak memperdulikannya. Tiba-tiba nada suara Tiantai Sieng Cheng berubah menjadi dingin. Tidak salah. Kau pernah mendengarnya Ciyok-giyok Yen tertawa dingin. Sayang sekali apa yang disayangkan aku sama sekali tidak pernah mendengar gelar besarmu itu hari ini aku akan suruh kau ingat. Aku pasti ingat. Maaf, aku mohon pamit. Terdengar suara tawa nyaring di dalam tandu, lalu membentak. Ciyok-giyok Yen, kau masih ingin pergi apakah kau ingin menahanku? Usia bertanya dan ketika baru mau melesat pergi, tiba-tiba terasa serangkum tenaga yang amat lunak menerjang ke arahnya dari dalam tandu indah itu. Tenaga lunak itu membutcuk. Ciyok-giyok Yen tidak dapat melesat pergi. Kau tidak bisa pergi terdengar lagi suara bentakan dari dalam tandu. Bukan main gusarnya Ciyok-giyok Yen. Dia tidak tahu mengapa Tiantai Sieng Cheng berlaku seperti itu padanya. Kalau kau punya kepandayan harap keluar bentaknya. Ciyok-giyok Yen sudah siap menggunakan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang untuk menghadapi Tiantai Sieng Cheng. Namun Tiantai Sieng Cheng justru tertawa nyaring lalu berkata. Dalam dunia perselatan masa ini, tiada seorang pun sebelum mati dapat melihat wajahku. Maka sebelum kau mati, juga akan seperti mereka. Aku punya permusuhan apa denganmu tentu ada permusuhan apa kau tidak usah tahu. Yang jelas kau harus bersiap-siap untuk menghadapi maut seketika terasa ada serangkum angin yang amat dasyat menerjang dari dalam tandu. Di saat bersamaan telinga Ciyok-giyok Yen mendengar suara yang amat lirih. Cepat tiarap, hentikan pernafasan pura-pura mati hati Ciyok-giyok Yen tersentak. Dia melihat bibir gadis berbaju hijau itu bergerak-gerak. Jelas dia yang berkata lirih. Dia pasti punya alasan tertentu. Mengapa tidak mencoba menuruti petunjuknya? Ciyok-giyok Yen lalu pura-pura menjerit dan merobohkan diri. Kelihatannya dia persis seperti terserang oleh angin pukulan itu. Anak Yun, ambil bungkusan yang di tangannya kata Tian Tai Sian Seng. Gadis berbaju hijau menurut, lalu mengambil bungkusan itu, dan langsung dilempar ke dalam tandu. Berselang sesaat bungkusan itu terlemparkan keluar dari dalam tandu, dan terdengar pula suara Tian Tai Sian Cheng. Barang palsu, mari kita pergi tampak tandu indah itu meluncur meninggalkan tampat itu. Sedangkan gadis baju hijau masih sempat menoleh ke belakang memandang Ciyok-giyok Yen yang tergeletak di tanah. Apa yang dikatakan Tian Tai Sian Cheng tadi, Ciyok-giyok Yen mendengar dengan jelas, bahwa cucian itu palsu, sehingga membuatnya termangu-mangu. Tiba-tiba tampak sosok bayangan melesat keluar dari balik pohon, yaitu Lujin. Sedangkan Ciyok-giyok Yen juga bangkit berdiri. Adik kecil, kau tidak apa-apa tanya Lujin sambil menetapnya. Tidak apa-apa, Lujin tampak tertegun. Sungguh merupakan hal aneh gumamnya. Saudara, sebetulnya siapa Tian Tai Sian Cheng itu tanya Ciyok-giyok Yen. Tian Tai Sian Cheng di dunia persilatan, boleh dikatakan merupakan seekor naga sakti yang tampak kepala tidak tampak ekornya. Memang tidak salah apa yang dikatakannya tadi, tiada seorang pun di dunia persilatan, sebelum mati dapat melihat wajahnya, sahut Lujin. Adik kecil punya perselisihan apa dengannya Ciyok-giyok Yen menggelengkan kepala. Aku sama sekali tidak pernah mendengar julukannya itu, dari mana munculnya perselisihan kami. Kalau begitu, mengapa tidak turun tangan terhadapmu? Entahlah, setauku, tidak ada sama sekali orang bisa lolos dari tangan Tian Tai Sian Cheng. Bagaimana adik kecil tidak terjadi suatu apapun? Ciyok-giyok Yen segera menutur tentang apa yang dikatakan gadis berbaju hijau tadi. Lujin manggut-manggut. Oh oh oh. Pantas kalau begitu Ciyok-giyok Yen membungkukan badannya memungut bungkusan itu, lalu dibukanya. Ternyata bungkusan itu berisi sebuah kitab biasa, tidak terdapat tulisan apapun. Saking gusarnya dia langsung membuang kitab tersebut. Mendadak Ciyok-giyok Yen teringat sesuatu. Oh ya. Aku ingin bertanya tentang seseorang, katanya kepada Lujin. Siapa Tiat Yeuk-yaisu, Satria Baju Besi, Tiat Yeuk-yaisu NG. Dia seorang pendekar yang tiada tempat tinggal tetap. Sudah beberapa tahun dia tidak pernah muncul di dunia persilatan, mungkin sudah meninggal. Mengapa adik kecil menanyakannya wajah Ciyok-giyok Yen berubah menjadi dingin dan penuh diliputi bahwa membunuh. Membalas dendam, membalas dendam NG usia adik kecil masih muda, bagaimana mungkin punya dendam dengannya Ciyok-giyok Yen berkertak gigi. Suhuku Seng Tiantai Sian Ceng dekroyok keng Ong-gpat kiat, menyebabkannya hidup tidak mati pun tidak amat menderita di lembah. Ciyok-giyok Yen menutur tentang apa yang dialami Seng Tignet Khoai, setelah itu melanjutkan. Karena itu, aku harus membunuh orang itu, Lujin berkata. Sudah beberapa tahun aku tidak melihat orang tersebut, aku kira dia telah meninggal, kalau begitu, aku harus mencari kuburannya, kata Ciyok-giyok Yen dengan dingin. Adik kecil, orang mati habis hutang. Kini Suhaumu sudah berada di alam baka, tentunya dapat memanfaatkan mereka. Lagi pula, Ciyok-giyok Yen menatapnya dingin sekali. Masih ada perkataan apa, katakan saja sepasang metelujin berputar sejenak. Aku lebih tua darimu, juga pernah berkecimpung di dunia persilatan. Tentunya aku pernah mendengar tentang keng Ong-gpat kiat. Ternyata mereka digosok oleh orang yang tak bertanggung jawab. Namun sudah terlambat, karena nasi telah menjadi bubur. Tidak begitu sederhana, adik kecil, kau dengar dulu. Setelah keng Ong-gpat kiat tahu mereka digosok oleh orang itu, mereka pun segera pergi mencarinya. Namun orang itu sudah hilang entah kemana, siapa orang itu Ciu Tiong Tau, Ciu Tiong Tau NG. Bagaimana kepandayan orang itu amat tinggi sekali, boleh dikatakan sudah mencapai pada tingkat kesempurnaan, bagaimana kelakuannya terhadap orang tanya Ciyok-giyok Yen serius. Orang itu banyak akal busuk, kejam dan berhati licik, sahut lu jin. Ciyok-giyok Yen tidak berani mengungkap tentang hubungannya dengan Ciu Tiong Tau. Namun diam-diam sudah mengambil suatu keputusan, setelah berhasil menguasai ilmu silat tinggi, dia akan membasmi orang tersebut demi membersihkan nama. Baik perguruannya. Setelah mengambil keputusan tersebut, Ciu Giyok Yen lalu memberi hormat pada lu jin seraya berkata, Saudara, banyak-banyak terima kasih atas bantuanmu. Sampai jumpa Ciu Giyok Yen membalikan badannya, langsung melesat perti. Dia terus berpikir, apakah perkataan lu jin dapat dipercaya? Mengapa dia berusaha membersihkan nama Kang Ong Pat Kiat? Apakah lu jin adalah teman baik Kang Ong Pat Kiat? Ini memang mungkin, sebab lu jin pernah berkecimpung di dunia persilatan, tentunya pernah berhubungan dengan orang-orang tersebut. Akan tetapi tidak semestinya mendengarkan perkataannya. Seandainya Kang Ong Pat Kiat terhasut orang, mengapa kemudian Seng Tingit Khoai tidak mengetahuinya? Pokoknya harus membunuh Kang Ong Pat Kiat itu, agar Seng Tingit Khoai dapat tenang di alam baka. Karena berpikir demikian, maka Ciu Giyok Yen langsung berangkat ke UHH Oupo. Dia memutuskan malam itu harus tiba di tempat tersebut. Karena itu, dia terus melesat tanpa berhenti sama sekali. Berselang beberapa saat, hari sudah malam. Samar-samar dia melihat sebuah bukit, yang bentuknya amat aneh, persis seperti seekor harimau sedang mendekam. Tidak salah lagi, UHH Oupo pasti berada di bukit itu Ciu Giyok Yen mempercepat langkahnya, tak lama dia sudah sampai di depan sebuah gapura. Pada gapura itu terdapat beberapa huruf, yaitu UHH Oupo namun sungguh mengherankan, sebab saat ini sudah malam, tapi pintu gapura itu masih terbuka. Suasana di dalam amat sunyi dan cukup menyeramkan. Akan tetapi hati Ciu Giyok Yen sedang diliputi dendam, maka tidak merasa seram maupun takut, langsung melangkah ke dalam. Dia harus mencari huipian Mahi Oupo membuat perhitungan. Namun sampai di dalam, keadaan tetap sunyi, tidak tampak apapun dan tidak terdengar suara apa-apa. Gelap bulita, suasana di tempat itu seperti di kuburan, menyeramkan dan amat mencekam. Itu membuat Ciu Giyok Yen bercuriga, bagaimana halaman yang begitu luas, tidak tampak seorang pun menjaga di situ. Bukankah aneh sekali? Dia sengaja memberatkan langkahnya, sehingga menimbulkan suara serd, serd, serd itu agar ada orang muncul. Kalau ada orang muncul pasti tidak sulit untuk mencari huipian Mahi Oupo. Akan tetapi jangankan suara orang, suara hewan pun tidak kedengaran. Setelah melewati halaman itu, tampak sebuah rumah yang amat besar. Ciu Giyok Yen mendekati rumah itu, juga amat mengherankan. Ternyata pintu rumah itu terbuka lebar. Terlihat sebuah ruangan besar, namun gelap bulita. Ciu Giyok Yen memperhatikan ruangan itu, tidak terlihat seorang pun di sana. Maka dia berjalan ke dalam. Dia menengok ke sana kemari, tetapi tidak melihat seorang pun. Akhirnya dia berjalan ke dalam melalui koridor samping. Sungguh panjang koridor itu, menembus sampai ke halaman belakang. Ciu Giyok Yen tidak percaya kalau dirinya tidak akan menjumpai seseorang. Dia berjalan sambil memperhatikan tempat yang dilaluinya. Tempat itu tidak tampak berantakan. Dia sungguh tidak mengerti, mengapa rumah besar ini amat sepi. Apakah mereka sudah pindah semua? Katanya dalam hati. Dia terus berjalan ke dalam, namun rumah itu tetap sunyi, tak terdengar suara apapun, juga tidak terlihat apa-apa. Ciu Giyok Yen berkertak gigi, sambil membalikan badannya untuk kembali ke ruang depan. Kemudian dia berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Justru tanpa sengaja kakinya menendang sesuatu, membuat badannya sempoyongan nyaris terjatuh. Dia langsung menundukkan kepalanya, seketika merinding sekujur badannya. Badannya berkelebat, sudah berada di pintu. Dia melihat lagi ke lantai di mana tadi tanpa sengaja menendang sesuatu. Tanpa sadar dia berseru kaget dan bulu kuduknya pada bangun. Ternyata di lantai itu penuh dengan mayat yang tak utuh, tampak amat mengenaskan. Walau Ciu Giyok Yen bernyali besar, namun hatinya tetap berdebar tegang, dan keringat dinginnya pun mengucur. Apa gerangan yang telah terjadi di sini? Siapa yang turun tangan sekejam? Ini? Ternyata mayat-mayat yang tak utuh itu, terdiri dari lelaki, wanita, tua, muda dan anak kecil, semuanya berjumlah seratus lebih. Selain mayat, juga terdapat bangkai ayam, anjing dan kucing, bertumpuk di lantai itu. Ketika masuk, Ciu Giyok Yen tidak memperhatikan lantai di ruang depan tersebut, lagi pula keadaan amat gelap. Karena tidak melihat seorang pun di dalam, maka setelah kembali ke ruang depan, dia justru berjalan mondari-mandir di situ, sehingga tanpa sengaja menendang mayat. Pantas di rumah sebesar itu, tidak terdengar suara maupun tampak seseorang. Selama Ciu Giyok Yen berkelana di dunia persilatan, baru kali ini melihat keadaan seperti itu. Ciu Giyok Yen berdiri termangu-mangu dekat pintu, sambil memperhatikan tempat itu. Dia berharap dapat menemukan suatu jejak. Akan tidak, selain mayat dan bangkai hewan, tidak tampak sesuatu yang mencurigakan. Itu berarti pembunuh itu bukan demi harta, melainkan demi menuntut balas. Itu membuat Ciu Giyok Yen merasa merinding. Perlu diketahui, Ciu Giyok Yen sama sekali tidak berhati jahat, sebaliknya malah boleh dikatakan berhati bijak. Dia ingin membunuh Hoi Pian Mahie O, hanya demi menuntut balas dendam Seng Ting Nipko Ai. Sebab dia telah menyaksikan bagaimana penderitaannya di dalam lembah itu. Kini menyaksikan pemandangan yang begitu mengenaskan, timbulah rasa dukanya. Aku harus, gumamnya perlahan-lahan. Mendadak terdengar suara yang amat dingin di belakangnya. Sungguh kejam hatimu Ciu Giyok Yen tersentak, dan langsung membalikan badannya. Begitu melihat tanpa sadar dia berseru kaget.